Hai Oke mana hari ini kita akan belajar cara menselect dengan VHand jadi untuk yang kemarin belajar di rumah dan di sekolah kita belajar untuk mengambil gambar dan select tool Nah sekarang kita pengen pakai select seperti yang VHand jadi kita menggunakan VHand Nah misalnya kita ada gambar Oke ini gambar kita pengen ngambil satu gambar ini ya kita bisa pakai select kemarin kita belajar dengan bentuk kotak ini bisa pindah-pindah ya Nah misalnya kita pengen ngambil begini tapi agak susah kalau kotak kotak kelebihan di garis-garis belakang ini ya kita juga bisa pakai klik yang namanya select freeform selection kita klik lalu kita ambil dengan gambar kita gambar di antaragi nah ini ya ntar yang diambil cuma G nya doang ya nah ini juga mengambil mengambil warna belakangnya kalau masih ada putih yang terambil kita juga bisa mengambil gambar menjadi transparan bisa select disini lalu pilih transparent selection jika sudah klik tadi lagi ini warna belakangnya transparan ya seperti ini ini mengikuti warna yang background color atau color 2 ya Nah misalnya kalau warna belakangnya kita ingin kita mengambil dengan warna transparan kita harus mengganti warna yang terambil warna background nya menjadi warna background nya jadi kalau background nya orang kita jadi warna warna orange lalu kita select yang tadi ini transparan lagi ya oke jadi tugasnya adalah menggambar gambar lalu coba untuk memindahkan satu barang atau benda yang ada di gambar oke tugasnya saja kalau sudah dikirim ke iman saya selamat mengerjakan ini 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 Terima kasih.